Beberapa contoh perhitungan dalam kimia analitik. Bagaimana cara membuat larutan asam oksalat 0,1 normal, MR-126, sebanyak 250,0 ml untuk keperluan titrasi asam basah. Yang sudah ada contoh kan 100 ml, nanti kalau sudah kebiasaan 100, kadang-kadang jadi lupa. Maka itu ini saya coba untuk memberikan contoh yang 250. Dan biasanya kalau membuat larutan standar, itu biasanya memang 100. Jangan kita itu banyak membuang sat. Jadi kalau cukup 100, 100 saja. Jadi tidak perlu 250, ini hanya contoh. Jawab, asam oksalat adalah asam berbahasa 2. Berat ekivalenya adalah setengah dari BM, yaitu 63. Setengah dari 126 adalah 63. Untuk membuat larutan asam oksalat 0,1, 0, 0, 0, dibutuhkan asam oksalat 0,1, sesuai dengan ini 0,1, kali 250 volume yang kita inginkan dibagi seribu. Seribu ini hubungannya dengan normalitas itu kan per liter, molaritas juga per liter. Jadi itu kali berat ekivalennya. Kalau misalnya kalian itu tahunya BM ya, misalnya kan biasanya berat molekul ya, atau MR. Itu nanti 126 dibagi 2. Nah 2 ini adalah valensi ya. Jadi ada hubungannya dengan nanti reaksinya itu melepaskan 2H+, ya, atau 3, atau cuma 1 ya. Kalau misalnya kalian bingung dengan BE itu tadi langsung, ini 126 per 2, ya. 2 itu adalah karena dia berbahasa 2, ya. Sama dengan 1,5750 gram, ya. Caranya bagaimana, ya. Karena di sini adalah cara membuat, maka harus ada caranya, ya. Jadi tidak sekedar menghitung, ya. Dalam soal nanti juga begitu. Kecuali hanya ditanyakan berapa gram harus ditimbang. Tapi kalau cara membuatnya itu penting ditulis, ya. Jadi tidak sekedar setelah selesai, ini selesai. Itu diapakan. Dan begitu kan. Habis itu diapakan. Caranya, ditimbang asam oksalat seberat 1,5750 gram menggunakan raca analitik. Kemudian dilarutkan dengan akuades. Dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 250 ml. Kemudian dianjurkan dengan akuades sampai tanda batas. Dan dikocok hingga homogen. Nah, ini namanya caranya, ya. Nah, kemudian teknisnya secara kuantitatif itu bagaimana? Itu dipraktikum, ya. Kemudian apakah menimbangnya nanti harus setepat ini, gitu ya. Tergantung, ya. Kalau untuk urusan titrasi itu boleh tidak tepat, tetapi harus teliti. Artinya teliti itu apa? Misalnya kalian menimbang 1,5750 seharusnya ini. Tetapi kalian nimbangnya supaya tidak keluar masukkan sat itu di dalam wadahnya, ya. Maka misalnya nimbang 1,5755, gitu misalnya. Tidak apa-apa. Nanti ada perhitungannya. Jadi nanti keluarnya tidak 0,1 persis, tetapi diperhitungkan dengan beratnya. Ya, diperhitungkan dengan beratnya. Cara menghitung cepat, ya, 1,5755 dibagi 1,5750 dikalikan 0,1. Berarti 0,1 sekian, 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 gitu ya. Nah, jadi nanti dalam pembuatan larutan baku pun harus disesuaikan volumenya. Jadi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, sehingga nanti kurang. Ya, jadi harus ada perhitungan. Kemudian, contoh berikutnya, sama ya asam oksalat. Berapa banyak asam oksalat, ya, MRN126 diperlukan untuk membuat larutan asam oksalat 0,1 normal. Ya, 0,100 normal sebanyak 100,0 ml untuk keperluan titrasi permanganometri. Jawab reaksi yang terjadi adalah oksalat berubah menjadi CO2, ya, CO2, kemudian di sini ada H sebetulnya. Jadi nanti CO2 dan H2O. Nah, ini untuk oksalatnya saja, dia menjadi CO2 dengan melepaskan 2 elektron. Berarti ini, ini yang terkait dengan berat ekibalenya, ya, jumlah elektron. Jadi per 2, ya, ini berat ekibalen sama dengan setengah BM, ya, BM per 2, kan, seperti itu. 63, ya, sama untuk asam basah juga begitu, ya. Kalau asam basah ini terkait dengan pelepasan 2H plus ini. Untuk membuat larutan asam oksalat 0,1 dibutuhkan 0,1, ya, sesuai ini, kali 100 sesuai volume yang kita inginkan per seribu. Seribu itu aslinya normalitas kan per seribu. Dan molaritas juga per seribu. Kali BM per valensi elektron yang terlibat, ya. Jadi 63, ya, disebutkan berat ekibalen. Adalah 0,63, 0,0 gram. Itu akan tepat 0,1, 0,0, normal. Kemudian caranya bagaimana, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, cara membuatnya. Kemudian ini contoh yang lain. Bagaimana cara membuat larutan? NaCl 10% berat per volume sebanyak 250 mili. NaCl 100% berat per berat sebanyak 250 gram. NaCl 0,1 molar sebanyak 100 mili. Na plus, ya, beda lagi. Na plus 0,1 molar sebanyak 100 mili. Na plus 1000 ppm. Ya, 4 per million sebanyak 100 mili. Jawab A dan B. Untuk A dan B. NaCl yang dibutuhkan adalah 250 per 100. 100 ini hubungannya dengan persen. Persen itu kan per 100, ya. Kemudian ini, 10 ini adalah 10-nya ini. Ya, jadi 250 per 100 kali 10. Berarti dibutuhkan 25 gram. Ya, NaCl-nya dibutuhkan 25 gram untuk, untuk ini, 250 dan 250 gram. Untuk yang 250 mili dan 250 gram. Dibutuhkan 25 gram. Dibutuhkan 25 gram NaCl. Caranya, berat per berat, ya. Berat per berat, berarti 25 gram NaCl dilarutkan dengan akuades sampai volume 250 mili. Ya, jadi, sampai volume 250. Kemudian, kalau untuk berat per berat, 25 gram NaCl dilarutkan dengan air sebanyak 250-25. Ya, min 25. Karena NaCl-nya kan 25, ya. Berarti airnya 225 mili air, ya. Airnya 225 mili. Atau, kalau itu, kalau pelarutnya air. Kalau pelarutnya padatan bagaimana? Atau 25 gram NaCl dicampurkan dengan media lain, misalnya bentuknya padat sebanyak 225 gram. Ya, jadi nanti totalkan 225 ditambah 25. Kan berarti nanti 10%. Bisa ya, dipahami, ya. Jadi, bedanya antara persen berat per volume dan persen berat per berat. Kemudian, bagaimana membuat NaCl 0,1? Ya, MR-nya 58,5 sebanyak 100 mili. Jawab, NaCl yang diperlukan adalah 0,1 kali volume yang kita inginkan. Ini, ini terkait dengan normalitas, molaritas, itu per seribu, ya. Kemudian, dikalikan 58,5. 58,5 adalah BE dari, berat keberan dari NaCl, ya. Kalau misalnya untuk tujuan, apa, argentometri misalnya, ya. Itu nanti ditimang sebanyak 0,58,50 gram. Caranya NaCl sebanyak setiap gram dilarutkan dengan aquades secara kuantitatif hingga volume 100 ml dalam labu takar, ya. Kemudian, ditepatkan dan sebagainya, ya. Dikocok dan sebagainya, ya. Kemudian, bagaimana cara Na+, ya. Kalau ini kan NaCl, ya. NaCl 0,1. Bagaimana dengan Na+, 0,1? Sebanyak 100 ml. Juga Cl-0,1. Sebanyak 100 ml. Ini nanti kalian perlukan. Ketika nanti kalian sudah menggunakan instrumen, misalnya, ya. Mau analisis natriumnya saja, bukan NaCl. Itu natriumnya saja. Karena apa? Mungkin natrium itu diperoleh dari garam lain, begitu, ya. Berasal dari garam lain, belum tentu semua NaCl, ya. Kemudian Cl-nya berapa juga ditentukan. Jawab, karena ionisasi NaCl itu menjadi Na+, dan Cl-. Ya, kan. Kita lihat dulu reaksinya. Ya, reaksi pelarutan. NaCl menjadi Na+, dan Cl-. Maka, cara membuat larutan Na+, dan Cl-. Konsentrasi 0,1 adalah sama dengan membuat larutan NaCl 0,1, ya. Karena apa? Ini 1 molar, ini 1 molar, ini juga 1 molar, bukan? Ya, jadi sama cara membuatnya, ya. Nah, kemudian sekarang itu tadi dalam bentuk normalitas, ya. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk ini? Na+, 1000 BPM. Sebanyak 100 ml. Nah, kalau sudah menyebut 1000 BPM itu khusus untuk Na-nya itu beratnya, berapa, ya. Jawab, BPM itu adalah part per million atau bagian per juta. Ini belum dijelaskan di cara pembuatan, ya. Nah, itu adalah miligram per kilogram, ya. Miligram per kilogram, atau per liter, kalau dia bentuknya larutan. Ya, misalnya dalam pelarut air, misalnya, ya. Itu misalnya per liter. Dan ini miligram per kilogram atau miligram per liter. Part per million, artinya apa? Miligram per 1 juta miligram, ya. 1 juta miligram itu kan 1 kilo. Ya, 1 kilo itu adalah 1000 gram, ya. Dan itu sama dengan 1 juta miligram, ya. Artinya part per million. Arti mudahnya lagi, ya. Arti mudahnya lagi itu tadi. Miligram per kilogram, ya. Atau miligram per liter. Ya, ini dianggap sama dengan kilo, ya. Untuk air, kan. Atau untuk pelarut yang lain sama, ya. NACL yang dibutuhkan sama dengan 58,5 per 23. Ya, 58,5 itu adalah BM-nya, atau MR-nya, NACL. Kemudian 23 ini adalah AR-nya, NA. Nah, jangan terbalik, ya. NACL yang dibutuhkan adalah, ya. Karena ini NACL, 58,5 per 23 sama dengan 100. 100 ini adalah volume yang kita inginkan. Dan seribu ini adalah kembali ke, ini, ke bagian per liter atau bagian per kilogram. Ya. 1 liter kan seribu milih. Kali seribu per seribu. Artinya ini seribu ppm. Ya, seribu ppm. Kemudian ini dikaitkan dengan gram, maka dibagi seribu. Ya. Miligram itu kan sama dengan, eh, kalau dari gram dijadikan miligram kan harus dibagi seribu. Nah, itu karena kita nimbangnya dalam gram. Maka adalah 0,2543 yang kita timbang, ya. 0,2543 gram. Ya. Ini adalah MR-nya, NACL. Ini AR-nya, NA. Ini volume yang kita inginkan. Kemudian ini adalah terkait dengan kilogram ini. Atau per liter ini. Seribu ini ppm yang kita inginkan. Ya, seribu yang kita inginkan. Kemudian seribu ini adalah kaitannya dengan miligram. Miligram dijadikan gram. Berarti kan dibagi seribu. Ya, akan ketemu 0,2543 gram. Ya, karena kita nimbangnya dalam gram. Caranya 0,2543 gram NACL dilarutkan dengan akuade secara kuantitatif hingga volume 100,6 mililitre menggunakan labu takar 100 mililitre. Ya, itu ya. Kemudian contoh lainnya, sebanyak 10,0. Contoh berhitungan ya ini ya. Sebanyak 10,0 mililitre asam asetat, MR-nya 60, dititrasi dengan NOH, 0,0979 N dibutuhkan 10,50 mililitre. Tentukan kadar asam asetat dalam persen berat per volume. Ya, yang diminta berat per volume. Di sini tidak bisa menulis berat per berat. Ya, tidak bisa ditanyakan berat per berat. Kenapa? Sampelnya ini tidak dibimbang. Ya, sampelnya ini dibuat volume. Makanya yang bisa ketemu adalah yang volume. Ya, berat per volume. Seperti biasanya, rumusnya adalah V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Ini adalah asam asetat. Ya, berkaitan asam asetat. Kemudian di sini NOH. Asam asetat 10,0 mililitre. Tanyakan N-nya. Ya, N dulu mesti ketemunya. Kemudian volume dari NOH, 0,10,50. Ya, kemudian konsentrasinya 0,0979. N1 ketemu perkalian ini dibagi 10, ketemu 0,1028N sama dengan 0,1028M. Ya, jadi normalitas sama dengan molaritas. Karena asam asetat berbahasa 1, ya. Sama dengan 0,1028 kali 60. Langsung kalikan MR-nya. Ketemunya apa? Ketemunya ya gram per liter, ya. Jadi, molaritas ya. Mol dikalikan MR ketemu gram, ya. Ketemu gram per berapa? Per liter. Ya, karena apa? Ini N. N itu satuannya ini kan per liter. Jadi, jangan bingung. Ini mesti ketemu gram per liter. Ya, sesuai dengan ini, M. Kemudian, kalau... Nah, ini ya. Ketemu 6,1680 gram per liter. Kemudian karena persen. Persen itu kan per 100. Ya. Berarti dikalikan 100 per 1000 kali 0,6168, ya. Eh, dikalikan 6,1680 ketemu 0,6168 gram per 100 mili. Sama dengan 0,6168 persen berat per volume. Ya, persen berat per volume. Di sini kita tidak bisa menemukan berat per berat karena sampelnya tidak ditimbang. Ya, nanti kalau ada soal yang sampelnya ditimbang itu baru, kita bisa menemukan persen berat per berat. Contoh berikutnya adalah Eh, sebanyak 0,530 gram natrium karbonat, ya. Jadi, untuk di manganan nanti, 4 angka di belakang koma. Dilarutkan dengan akuwada secara kuantitatif sampai volume 100,0. Ini menunjukkan menggunakan labu takar, ya. Jadi, untuk kuantitatif. Kemudian di pipet 10,0 mililiter menggunakan pipet volume, ya. Ada 1 digit di belakang koma, ya. Kemudian dititrasi dengan HCL 0,0950N, ya. Jadi, untuk normalitas, molaritas yang kuantitatif, ada 4 angka di belakang koma. Dibutuhkan 9,60 mililiter. Nah, ini untuk buret, ya. Nah, untuk buret 50 mili digitnya, 2 digit, ya. Di belakang koma. Tentukan kemurnian dari natrium karbonat. Atau tentukan kadar natrium karbonat. Sama, ya. Kalau kemurnian tentunya nanti kadarnya tinggi, tentunya, ya. Jawab, Na2Cu3 sebanding dengan HCL, ya. Jadi, V1N1 sama dengan V2N2, ya. Jadi, di natrium karbonat, ini HCL. Kemudian, volume natrium karbonat, 10,0, ya. Menggunakan pipet volume, kali N, N1. N1 adalah normalitas dari natrium karbonat yang dicari. Sama dengan 9,6. 60 mililiter, kali 0,0950. N1 sama dengan 9,60, kali 0,0950, per 10, ya. Sama dengan 0,0912N. Kalau kita lihat, natrium karbonat ini berasam 2, ya. Sehingga dia valensinya 2, jadi dibagi 2. Jadi, 0,0912N sama dengan 0,0456M. Nah, ini baru nanti dikalikan MR, akan ketemu 4,8336 gram per liter, ya. Gram per liter, ya. Jadi, mol kali MR itu ketemunya gram, ya. Gram kemudian kenapa liter? Karena N ini dan M. Ya, N dan M ini liter. Maka itu gram per liter. Kemudian, karena kita melarutkannya dalam 100 mili, ya. Dalam 100 mililiter adalah 100 per seribu, ya. Koluma ini. Dibagi seribu ini. Kali gram, gramnya ini. Ya, adalah 0,4034 gram persen berat per V, ya. Jadi, atau 0,4834 gram per 100 mililiter. Atau 0,4834 persen. Kemurniannya, ya ini, 0,4034 dibagi 0,5300 kali 100 persen sama dengan 91,20 persen berat per berat, ya. Kalau dilihat, per volume ini, berat per volume ketemunya 0,4834 persen. Kalau per berat ketemunya sekian. Jadi, beda, ya. Ya, karena ini sudah diketahui. Natrium karbonat berapa menimbangnya. Ya, sekarang kalian sudah bisa membedakan, ya. Kapan kita bisa menghitung berat per berat. Kapan hanya berat per volume saja. Contoh berikutnya. Sebanyak 10,5500 gram sampel margarin. Ditentukan kadar NACL-nya secara argentometri dengan cara ekstraksi menggunakan air panas. Basah air diditerasi dengan argentometri dibutuhkan 15,50 mililiter agenitrat 0,0850 N. Tentukan kadar NACL dalam margarin tersebut dalam persen berat per berat. Nah, ini bisa dipercayakan karena di sini ada sampel yang ditimbang, ya. Kemudian, kalau kita lihat selama ini, sampel atau stat baku, ya, stat sandar itu selalu diancarkan volume sekian, dibipet sekian. Kalau ini tidak, ya. Kita coba. Ini semua diditerasi, artinya. Ya, kalau kita mengatkan volume terkentu, kemudian kita mengambil sampel, itu sampel. Kalau ini kita diditerasi semuanya. Ya, ini artinya apa? Diditerasi semuanya. Jadi, tidak ada volume akhirnya berapa. Ini pas airnya, ini mana volumenya. Tidak ada, kan begitu ya. Ya, jadi hanya. Pokoknya sudah terambil, gitu. Jadi, semua NACL-nya di sini diditerasi nanti. Setelah NACL diekstraksi, kemudian diditerasi semuanya. Bisa 25 mili, bisa 20 mili, ya. Macem-macem. Ya, jadi bukan 20,0. Tidak tahu berapa itu tepatnya, ya. Tapi yang jelas semua diditerasi. Tentukan kadar NACL dalam margarin tersebut dalam persen berat-berat dan dalam PPM. Nah, PPM ini. Jawab, NACL ekibaren dengan agenitrat. Ya. NACL sama dengan, nah ini punya agenitrat tadi kan, 15,50 x 0,0850. Ya, ini miliknya agenitrat setara dengan miliknya NACL. Sama dengan 1,3175 mili ekivalen. Ya. Jadi, perkalian N dan V itu adalah mili ekivalen. Ya. Kenapa mili? Ini kan mililiter. Ekivalen, karena normalitas tadi. Ya. Ya, kemudian karena agenitrat ini bilangan oksida, valensinya tetap 1, ya. 1, jadi milik ekivalen dan milimolnya sama. Ya. 1,3175 mili mol. Kemudian baru digalikan BM-nya. BM-nya siapa? BM-nya NACL. Ya. BM-nya adalah 58,5. Ketemu 77,0738 miligram. Ya, kenapa kok miligram? Karena ini mili. Milimol. Ya. Kalau mol saja baru itu gram. Kalau milimol ya miligram. Itu ya. Kemudian dalam margarin terdapat 77,0738 per. Nah, ini gramnya dibuat mili. Jadi, dikalikan seribu, ya. Kali 100 persen. Sama dengan 0,7306 persen. Ya, jadi. Kadar NACL-nya adalah 0,7306 persen. Ini bukan berarti kadar NACL dalam garam sekian, loh ya. Ini saya hanya ngarang ini. Ya, saya nggak tahu berapa pastinya, ya. Saya juga lupa dulu pernah itu berapa, ya. Ini hanya contoh saja, ya. Belum tentu juga segini, ya. Sama dengan 0,7306 gram persenatus gram. Ya, kenapa kok persenatus gram? Karena ini sudah dihitung dengan sekian gram, ya. Jadi, 10 gram tadi. Ya, itu sama dengan ini. Kemudian, kalau persenatus gram sekian. Nah, kalau seribu gram, berapa? Kali seribu persenatus, kali ini, ya. Ketemunya 7,3060 persenatus gram. Ya, kenapa? Kenapa kok kita ke-100? Karena BBM kan satuannya miligram per kilo, ya. Jadi, satu-satu kita ubah ke kesatuan masing-masing. Yang awalnya ini gram, jadikan miligram. Kali, ya. Jadi, kalikan seribu, ya. Jadi, 7306,0 miligram. Ini juga awalnya 100 diganti seribu, ya. Ya, semuanya jadi ganti, itu. Nah, akhirnya ketemu 7306,0 ppm. Ya. Jadi, 0,7306 persen setara dengan 7306,0 ppm. Ini soal latihan, ya. Coba, kalian coba, ya. Bagaimana cara membuat larutan standar PB2+, 0,1 molar, dan PB2+, 1000 ppm. Dari PBNO3, dua kali. Ya, ini dicari MR-nya berapa, ya. Kemudian, AR-nya PB juga dicari berapa. Coba kalian hitung sendiri, ya. Kecuali kalau nanti kalian di lab, ya. Itu baru nanti lihat etiket. Ya, etiket di botolnya itu PB nitrat itu berapa. Ya, kemudian PB-nya harus nyari sendiri. Karena yang di etiket hanya MR-nya PB nitrat. Kalau ini, coba kalian cari sendiri. Masing-masing sebanyak 100,0 mililiter. Di sini gunakan pengencer larutan HNO3, 0,1. Ya, karena untuk PB ini biasanya kalau kita menggunakan air biasa, maka sakotnya nanti terbentuk. Pendapan PBOH dua kali, ya. Ya, jadi nanti untuk ion-ion logam atau analisis logam itu pH-nya dibuat satu. Sehingga nanti dia tetap dalam bentuk ion. Kemudian yang kedua, ditimbang sebanyak 1,5500 gram NHCl, MR-nya sekian, dilarutkan dalam akuade sampai volume sekian. Dalam lapu takar, di pipet 10, dititrasi dengan larutan agen nitrat. Sebanyak 10,55 mililiter tentukan kemurnian dari garam NHCl. Ya, nanti dikumpulkan ya untuk latihan. Selamat belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada perhitungan yang keliru, keliru, apa, keliru angkanya ya. Tapi yang jelas jalanannya sudah benar. Cuman angkanya barangkali ada, ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.